Akibat hidup makin serba benda, makin lupa pula kita bahwa semua tentang hidup ini adalah keajaiban dan cintalah satu-satunya jalan menyingkapnya. Podcast ini adalah tentang kekuatan dahsyat cinta, tentang alkimia cinta. Tak apa memaksa, Tuhan sudah mati, dekat erat saja kebenaran kedada, lihat dirimu tepercik percaya, penakap perdu dan pepohonan raksasa pada surya. Mau ngotot, Tuhan hayalan saja, ku bilang tak apa, tuai kebaikan kemana-mana. Tiba-tiba dirimu penuh pasrah sungai pada samudera. Tuhan cuma mimpi katamu, ku mau bilang apa, takzim saja pada indah cakrawala, makrifat burung-burung kan mengantarmu ke sana. Rebah dalam pesona tak dinyana, rumahmu memang di sana, mau apalagi. Wahai pengajur agama, mangsalah nyala. Jangan milikmu cuma beku, upacara, hampa, akal, dan cinta. Seperti Nietzsche, orang bisa bilang Tuhan sudah mati. Namun apakah iman itu kalau bukan percaya? Bukan tanpa ilmu, tapi ilmu itu bukan ada di kepala, apalagi di emosi, melainkan di dalam hati yang merindu. Ada yang bilang Tuhan tak hayul saja. Coba tanamkan akhlak kasih sayang di dalam diri kita, lalu tebarkan kebaikan kemana-mana. Niscaya, tiba-tiba akan kita rasakan cinta tak tepermanai, menyapa kita. Cinta sang sumber cinta. Tuhan cuma mimpi. Daraslah kedahsyatan dan keindahan alam semesta. Maka seperti burung-burung dan semua benda saja, kau kan jatuh percaya juga. Sebab, pada akhirnya, memang di langitlah rumah penuh besona kerinduan kita. Agar jangan sampai kita adreng atau rajin beragama, melakukan ibadah apa saja, tapi hampa hakikat dan cinta. Maka takkan pernah kita sampai kepada apa yang kita cari. Sampai kapan saja. Sampai kapan saja.